Dan disini kuncinya, jangan sekali-sekali berharap terobsesi atau menunggu, namun sahabat melepaskan. Ibaratkan sebuah hati kosongkan dan plongkan agar energi yang sahabat ucapkan dan pikirkan benar-benar tersebar ke alam semesta dan bekerja sesuai dengan keinginan sahabat. Terima kasih telah menonton! Dan saya bukanlah orang yang ahli dalam law of attraction, namun saya berusaha mencoba menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari channel-channel Youtube orang luar negeri yang saya tonton dan disampaikan kepada sahabat semua dengan cara dan gaya saya. Semoga sahabat semua bisa mengerti, merasa senang dan terhibur. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak apabila sahabat ingin men-support channel Youtube saya ini. Di sini saya ingin membagikan cara atau bagaimana cara membuat seseorang mengingat kita, bahkan menuliskan pesan teks kepada kita. Mungkin sahabat mempunyai seseorang yang spesial atau spesifik person yang sudah lama tidak ada kabar atau mengabaikan sahabat. Ya, biasanya ini pacar ya. Kalau dia melupakan sahabat, mengabaikan sahabat dan tidak pernah mengirim kabar, boro-boro nelfon, pesan teks saja tidak ada. Mari kita buat dia segera mengirimkan pesan kepada sahabat semua. Kalau sahabat tidak percaya, maka sahabat boleh melakukannya. Bukan mencobanya, tetapi melakukannya. Yang pertama adalah, di saat tubuh kita bersih, setelah mandi maksudnya, dengan pikiran yang tenang atau rileks, serta keadaan yang sunyi. Kita memasuki sebuah ruangan atau kamar atau di mana saja yang penting, sahabat semua merasa tenang dan rileks. Mulailah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan perlindungan. Lalu sahabat semua bisa memejamkan mata, serta mengambil nafas secara perlahan dan santai atau rileks, tanpa beban pikiran apapun. Dan sahabat semua mulai membayangkan atau memvisualisasikan. Seseorang yang ingin sahabat tuju atau seseorang yang spesial atau spesifik person. Bayangkan seseorang yang sahabat tuju itu sedang berada di sebuah ruangan atau memasuki sebuah ruangan, lalu dia mengambil handphonenya. Dan bayangkan seseorang yang spesial itu sedang mencari nama sahabat di handphonenya, mungkin di Instagram, mungkin di Facebook, atau mungkin juga di WhatsApp. Lalu bayangkan bahwa dia sedang menulis pesan, pesan yang sahabat inginkan. Apapun kata-kata yang dia tulis adalah sesuai dengan yang sahabat pikirkan. Misalnya, apakah dia menanyakan kabar, apakah dia mengungkapkan kerinduan, ataukah dia meminta maaf. Dan lihatlah, setelah dia selesai menulis pesan, dia menekan tombol kiri. Lalu bayangkan juga pada handphonenya sahabat yang berlayar hitam atau gelap, tiba-tiba tampak sinar dan berdering, tanda ada pesan yang masuk. Lalu bayangkan atau visualisasikan bahwa sahabat membuka teks pesan dari si dia yang spesial itu, sahabat membacanya dengan senang hati, dan sahabat membalas dengan takata atau isi hati yang ingin sahabat curahkan kepada dia. Rasakan pada saat itu sahabat sangat bahagia, telah menerima pesan teks dari dia, dan ucapkan juga terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih bahwa apa yang sahabat inginkan sudah terwujud, walaupun sebetulnya apa yang sahabat inginkan waktu itu belum terwujud. Namun sahabat akan melihat keajaibannya. Lalu setelah itu sahabat bisa mengakhiri meditasi atau membuka mata sahabat, serta segera lupakan apa yang sudah sahabat lakukan, segera lupakan apa yang sahabat inginkan, dan bila perlu segera tidur, agar energi yang sahabat pikirkan dan ucapkan di dalam hati akan lepas, dan alam semesta akan bekerja sesuai dengan keinginan sahabat. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan kapan saja, namun akan lebih baik dilakukan sebelum tidur. Setelah sahabat melakukan meditasi ini, sahabat segera tidur. Waktu terbaik kedua untuk melakukan meditasi ini adalah setelah bangun tidur di pagi hari. Dan apabila sahabat melakukan meditasi di saat bangun tidur, setelah selesai melakukan meditasi, segera lupakan dan sahabat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Dan di sini kuncinya, jangan sekali-sekali berharap terobsesi atau menunggu, namun sahabat melepaskan, ibaratkan sebuah hati kosongkan dan pelongkan, agar energi yang sahabat ucapkan dan pikirkan benar-benar tersebar ke alam semesta dan bekerja sesuai dengan keinginan sahabat. Mungkin sahabat tidak percaya, silakan lakukan di rumah. Kalau nanti sahabat sudah berhasil melakukannya, tolong kembali ke channel youtube ini dan berikan komentar di bawah. Di akhir video, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video saya, dan mohon bantuannya untuk like, komen, share, serta subscribe demi kemajuan channel youtube saya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye! 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 Bye!